Kabar duka kembali datang dari tenaga kesehatan. Dua perawat di Gresik, Jawa Timur meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Gugurnya dua perawat ini menambah panjang jumlah perawat yang meninggal dunia akibat COVID-19 menjadi 200 orang. Duka mendalam beresakan rekan seprofesi almarhum Alif Suhermanto, perawat yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Sejumlah rekan sejawat almarhum Alif nampak mengantarkan jenazah Alif ke tempat peristirahatan terakhir. Perawat Alif Suhermanto yang bertugas di rumah sakit Fatma Medika Gresik meninggal dunia, usai menjalani perawatan di rumah sakit tempatnya bertugas. Di saat yang hampir bersamaan, Sugeng Haryadi, perawat yang bertugas di Puskesmas Pakisbaru, Kabupaten Pacitan juga meninggal dunia. Kedua perawat meninggal dunia selasa kemarin setelah berjuang melawan COVID-19. Keduanya terpapar COVID-19 saat memberikan pelayanan kesehatan di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Timur. PPNI Jawa Timur menilai tingginya lonjakan kasus COVID-19 serta kurangnya waktu pergantian tugas di tempat perawatan pasien disinyalir menjadi penyebab para tenaga kesehatan terpapar hingga gugur dalam bertugas. Mohon juga kita perhatikan dalam pengaturan jam kerja. Jadi kalau jam kerja yang selamanya mungkin 6 jam, 7 jam, mungkin sif itu bisa dilakukan. Jadi misalnya pagi itu ada 4 orang, 1 orang atau 2 orang itu langsung 2 jam, setelah itu keluar tidak masuk lagi memberikan perawatan. Dengan kembali meninggalnya perawat, semakin menambah daftar panjang perawat di Jawa Timur yang meninggal dunia akibat COVID-19 menjadi 200 orang. Sementara total perawat yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 4.871 orang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews, melaporkan.